Anda menyaksikan News Update Pukul 17, waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Memiliki Saka Polri Jendela Polisi Badudin Haiti menyatakan penangkapan terduga teroris di Jakarta dan Bandung oleh Detasemen 88 Antiteror masih ada kaitannya dengan kelompok ISIS. Penangkapan ini juga masih terkait dengan kasus ledakan di Bandung. Kapolri mengatakan penangkapan di Jakarta dan Bandung pada 8 dan 9 Januari lalu masih ada kaitannya dengan terduga teroris yang ditangkap di Bekasi. Hingga saat ini polisi masih mengejar 2 terduga teroris lainnya. Kapolri juga menyatakan jaringan ini berhubungan dengan kasus ledakan di depan rumah dinas wali kota Bandung Ridwan Kamil beberapa waktu yang lalu. Ya kalau kaitannya dengan ISIS itu ada. Karena memang itu termasuk kelompok jaringan pengembangan dari yang di Bekasi. rupanya tidak hanya 4 tetapi terus berkembang lagi ada 4 lagi. Sehingga kemarin kita lakukan penangkapan tanggal 8 kemudian juga tanggal 9 kita lakukan 2 orang di Jakarta dan di Bandung. Masih ada 2 lagi yang harus kita lakukan pengejaran. Ini terkait juga dengan pengakuan sementara, terkait juga dengan bom yang ada di... yaaah... selesai 장님 ketah生 sehsyat